Pemirsa sesosok bayi dalam kondisi hidup ditemukan warga dalam sebuah tas jinjing di sebuah warung makan Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Bayi malang tersebut langsung dibawa ke RS UD Koja, Jakarta Utara untuk perawatan lebih lanjut. Warga Pademangan geger dengan ditemukannya sesosok bayi perempuan dengan kondisi hidup dalam sebuah tas jinjing di sebuah warung Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Saat ditemukan pemilik warung, bayi malang ini mengalami demam, hanya diselimuti selembar kain dan diduga baru berusia dua hari. Sebelum bayi ditemukan, warga sempat mencurigai seorang pria yang mengendari sepeda motor sambil membawa tas jinjing yang sama, lalu lelang di sekitar lokasi kejadian. Warga pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Pademangan dan membawa sang bayi ke RS UD Koja, Jakarta Utara, guna mendapat penanganan medis. Jadi bayi tersebut diberada dalam satu kantong warna cocok dan diuskan di O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Untuk siapa yang menaruh atau mau buang, kita masih melakukan pengalaman yang terdiri-diri. Kini, polisi terus memburu pelaku pembuangan bayi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jakarta Utara untuk perawatan bayi malang tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.